Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United mendapatkan angin surga dari pemain incalanya Manuel Ugarte Di bursa transformasi panas 2024 Pesebak bola kelahiran 2001 kabarnya 90% berpeluang meninggalkan Paris Saint-Germain Dan cenderung tertarik pindah ke Old Trafford Kebetulan sosok Manuel Ugarte Dipandang sesuai dengan kriteria Manchester United Untuk menggantikan Kasemiro Usianya baru menginjak 23 tahun Sehingga masih memiliki masa depan cukup panjang bersama Setan Merah Harga Ugarte juga cocok dengan anggaran MU Pemain yang sudah diturunkan dalam total 37 pertandingan lintas ajang Untuk tim utama Paris Saint-Germain itu diperkirakan punya market value Senilai 45 juta euro Karir Matis Delic di Bayern München nampaknya tidak akan bertahan lama Sangbek dilaporkan akan pindah ke Manchester United di musim panas ini Menurut laporan HITC Delic baru-baru ini dikontak langsung oleh manajer Manchester United Eric Ten Hag Ten Hag menginginkan Sangbek untuk pindah ke Old Trafford untuk menggantikan Raphael Varane Eric Ten Hag menjanjikan Jumberman reguler dengan status back tengah inti kepada back dimas Belanda itu Sehingga Matis Delic dilaporkan tertarik untuk pindah Menurut laporan yang sama, Bayern München tidak keberatan untuk menjual Matis Delic di musim panas ini Sangbek dikabarkan tidak masuk dalam rencana Vincent Kompani di musim depan Jadi ia dipersilahkan pergi di musim panas ini Jika MU mau membayar sekitar 60 juta euro untuk jasa Sangbek Maka Bayern München akan melepas Matis Delic ke Old Trafford Proses transfer Delic ini kemungkinan baru bisa dimulai per Juli 2024 nanti Karena Delic fokus ke Euro 2024 Manchester United nampaknya benar-benar tertarik terhadap sosok Miguel Gutiérrez Sedan merah dilaporkan akan mencoba merekrut back Girona itu di musim panas ini Menurut laporan Relevo, Manchester United belakangan ini mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Gutiérrez Mereka disebut-sebut telah menghubungi pihak Girona Mereka mengetahkan ketertarikan untuk memboyong Sangbek ke Old Trafford di musim panas ini Saat ini proses negosiasi masih berlanjut Belum diketahui apakah Girona tertarik untuk melepaskan Sangbek atau tidak Manchester United sendiri dikabarkan membutuhkan jasa Gutiérrez karena mereka lagi kekurangan back kiri di tim mereka Gutiérrez dianggap bisa menjadi suksesor jangka panjang luksau di tim mereka Kabar baiknya bagi MU, Gutiérrez punya klausur rilis dengan nilai yang sangat terjangkau Sangbek bisa diangkut ke Old Trafford dengan bayaran sekitar 35 juta pound sterling Di musim panas nanti Manchester United berniat meleko Ericsson di bursa transfer musim panas 2024 ini Untuk digantikan dengan pemain yang lebih muda Pemain yang dibidik MU adalah untuk menggantikan Ericsson Kieran Deusbury Hall Yang bersinar di kasta Champions League di musim 2023-2024 Deusbury Hall merupakan sosok kunci keberhasilan Leicester City meraih tim kek promosi ke Premier League dengan menjuari Champions League Manchester United belum bisa bergerak mendekati Leicester City secara resmi Deusbury Hall kini malah terancam ditelikung oleh Chelsea The Athletic melaporkan pada pertengahan pekan terakhir Juni 2024 Bila Chelsea kini berada di baris terdepan Mendapatkan Deusbury Hall Deusbury Hall sebenarnya masih ingin bertahan bersama Leicester Namun pemain 25 tahun itu siap bila terpaksa harus pergi di bursa transfer musim panas 2024 Demi membantu keuangan klub Chelsea bisa mengumpulkan MU karena memiliki tawaran yang menggiurkan The Blues menurut Fabrizio Romano Siap memberikan dua pemainnya kepada The Foxes Demi memuluskan transfer Deusbury Hall ke Stamford Bridge Dua pemain yang ditawarkan Chelsea ke Leicester adalah penyerang David Datro Fovana Dan gelandang Kassere Kassedei Dua klub Liga Inggris Manchester United dan Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Bekiri Federbahce, Ferdi Kadioglu pada musim panas ini Menurut berita dari Turkish Football Laporan tersebut menyatakan bahwa baik Manchester United maupun Arsenal Mengirim pemandu bakat untuk hadir di pertandingan fase grup terakhir Turki di Hamburg Dimana mereka memastikan tempat di babak 16 besar dengan kemenangan atas Republik Ceko Meskipun baik Setan Merah maupun The Gunners Belum mengajukan tawaran resmi kepada Fenerbahce Diakini bahwapun perang penawaran bisa segera dimulai untuk bag yang menarik ini Selain kemungkinan bisa pindah ke Premier League Borussia Dortmund juga dikabarkan tertarik untuk merekrut Kadioglu Timnas Inggris mendapatkan tambahan tenaga jelang babak 16 besar Euro 2024 melawan Slovakia Bekiri mereka Luxau dilaporkan siap comeback di laga ini Menurut laporan Sky Sport Luxau baru-baru ini ikut serta dalam sesi latihan timnas Inggris Ia berlatih penuh bersama rekan-rekannya pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pagi waktu setempat Ia dilaporkan mengikuti semua sesi latihan tanpa mengalami kendala berarti Alhasil ia diakini sudah siap untuk memperkuat timnas Inggris di laga krusial ini Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Luxau kemungkinan besar tidak bermain sejak awal di laga ini Masih terlalu dini untuk memainkannya sejak awal Temp medis Inggris takut tercederanya bisa pulih jika ia bermain terlalu lama Jadi perlahan-lahan mereka akan mengintegrasikan sangback ke dalam tim mereka di sisa turnamen ini Rencana Manchester United untuk Marek Ruth Manuel Ugarte di musim panas ini Nampaknya bakal jadi kenyataan Pasalnya pelatih valisan Jermain Louis Enrique mengizinkan transfer ini terjadi Dilansir ESPN Uruguay Transfer Ugarte ke MU berpotensi jadi kenyataan Karena Louis Enrique mengizinkan sang gelandang pindah musim panas ini Sang pelatih merasa performa sang gelandang gagal memenuhi ekspektasinya Gaya bermainnya dianggap tidak cocok dengan gaya bermain yang ia terapkan di Paris Saint-Germain Jadi ketimbang hanya jadi penghangat bangku cadangan Ugarte dipersilakan pergi di musim panas ini Menurut laporan tersebut saat ini Manchester United sedang mengurus proses transfer Ugarte dari Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain sudah membandrol harga jual sang gelandang Mereka meminta tebusan sekitar 60 juta euro untuk mantan pemain sporting Lisbon tersebut MU dikabarkan sedang mencoba untuk merekop Paris Saint-Germain agar mau menurunkan harga jual sang pemain di musim panas ini Umur kepindahan Rafael Varane ke Komo nampaknya semakin dekat menjadi kenyataan Sang Bek dikabarkan terbang ke Italia baru-baru ini untuk berdiskusi dengan klub lika Italia tersebut Menurut fakar transfer Fabrizio Romano, Rafael Varane baru-baru ini terbang ke Italia Ia dan keluarganya mendarat di Komo pada hari Sabtu 29 Juni 2024 Ia dikabarkan akan melakukan pembicaraan dengan pihak Komo terkait transfer ini Sang Bek dilaporkan akan berbicara dengan direksi dan juga Cez Fabregas Selaku pelatih kepada mereka untuk mengetahui rencana yang mereka siapkan untuknya Menurut laporan yang beredar di Italia Ada satu kendala bagi Komo untuk mendapatkan jasa Varane di musim panas ini Saat membela MU Rafael Varane mendapatkan gaji yang besar Ia mendapatkan gaji sekitar 300 ribu pound sterling per pekan Sementara Komo tidak sanggup membayar seharga semahal itu Sehingga mereka mencoba menegosang Bek untuk menurutkan tuturan gajinya tersebut Bintang Austria Andreas Weyman Melontarkan sindiran kepada Manchester United yang menurutnya tampil lebih buruk Setelah tidak memberikan cukup waktu kepada Ralph Rangnick di Old Trafford Masa jabatan Rangnick sebagai pelatih kepala sementara di Manchester United tidak sukses Hanya memenangkan 11 dari 29 pertandingan yang dia pimpin Namun setelah setan merah finish di peringkat ke-8 di Premier League musim lalu Bintang Austria Andreas Weyman Percaya bahwa pelatihnya kini berada dalam posisi jauh yang lebih baik Dibandingkan dengan raksasa Premier League tersebut Penantian Alejandro Garnacau untuk bermain di Copa America 2024 akan segera terobati Winger muda Manchester United itu dilaporkan akan menjadi starter di laga Argentina versus Peru Menurut laporan Teachport Garnacau akan bermain sejak awal saat timnas Argentina berhadapan dengan timnas Peru di pertandingan terakhir grup A Ini disebabkan Argentina sudah fix lolos ke babak 16 besar Copa America 2024 Jadi sang pelatih ingin mengistirahatkan sejumlah pemain kuncinya di laga ini Di waktu yang bersamaan ia juga memberikan kesempatan bagi pemain-pemain yang belum mendapatkan jatah bermain Itulah mengapa Garnacau akan diberikan kesempatan di laga ini Menurut laporan yang sama Garnacau punya PR besar di pertandingan melawan Peru nanti Scaloni ingin sang winger membuat dampak nyata bagi timnas Argentina Ia ingin melihat winger Manchester United itu bisa berkontribusi dalam serangan setan merah Jika ia berhasil menjawab tantangan tersebut, Garnacau akan diberikan kesempatan lagi di fase gugur Klub Liga Italia AC Milan berpotensi kehilangan kesempatan untuk merekrut mesin gol asal Belanda Joshua Zergze Yang semakin dekat merapat ke Manchester United di bursa transfer kali ini Menelansir laman dari Skysport.uk disebutkan bahwa Manchester United sedang dalam pembicaraan positif dengan perwakilan Joshua Zergze Laman tersebut juga menjelaskan jika pihak MU punya peluang cukup besar untuk hengkang ke Old Trafford di bursa transfer nanti Bahkan menurut laporan Fabrizio Romano Kabarnya MU siap membayar klausul pelepasan pemain asal Belanda itu sebesar 40 juta euro Angka tersebut sejatinya sudah disepakati oleh AC Milan dan pihak prosoneri dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Joshua Zergze Akan tetapi, AC Milan juga belum meresmikan kedatangan Joshua Zergze Lantanan masih terganjal V agen Dikabarkan bahwa Jorah Bichan, selaku agen dari Joshua Zergze Meminta komisi mencapai 15 juta euro dari hasil penjualan Jumlah tersebut belum bisa disepakati AC Milan sampai saat ini Dan hal itulah yang membuat Joshua Zergze terganjal hengkang ke San Siro